Kalau nggak salah, kemarin Ibu mau jelasin kita memperdalam obat kanker deh, Bu. Nah, iya, maksud saya, kalau nggak salah, kalian suruh presentasi tentang obat kanker ya? Nggak ya? Nggak, Bu, Ibu yang mau menjelaskan. Berarti kalian suruh presentasi ya, Pak. Ya, jadi materi ini harusnya ini over concept. Tapi saya coba kalau bisa berbicara ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, hari ini kita belajar terakhir materi untuk obat kanker ya. Jadi, nanti kita buka ya obat kanker lebih detail lagi di ini ya. Saya coba share screen dulu. Ya, ini obat kanker ya. Kita, ini, ini obat kanker. Ya, ini obat kanker ya. Ya, kita masuk ke obat kanker ya. Kanker. Kanker adalah, kita masuk ke kankernya dulu ya. Karena kanker ini, atau satu penyakit, kita ulang lagi ya, penyakit kanker ya. Bentar ya. Terima kasih. Kita bicara tentang kanker ya. Jadi kanker itu adalah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengatur multifikasi dan fungsi homeostasis ya pada organismus seluler. Jadi artinya kanker ini adalah suatu penyakit sel. Kemudian kita lihat apakah yang menjadi sifat umum kanker. Kanker itu adalah pertumbuhan berlebihan ya. Jadi artinya suatu sel yang tumbuh berlebihan dan umumnya berbentuk seperti tumor. Kemudian ada gangguan diferensiasi dari sel. Jadi artinya ada gangguan dari fungsi dari sel tersebut ya. Dan jaringan. Sehingga mirip jaringan yang mudah hancur gitu ya. Yang rapuh atau juga jaringan yang tidak bisa bunuh diri sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah bersifat invasif. Apa sih invasif? Yaitu dia mampu tumbuh di jaringan sekitarnya. Jadi kalau jaringan yang normal itu dia nggak bisa tumbuh gitu ya. Tapi kalau dia tumbuh terus ya. Makanya pertumbuhan selnya itu sangat masif banget gitu ya. Jadi bisa 2 jadi 10 atau jadi 100 gitu ya. Metastasis. Jadi dia mampu menyebar. Kalau sel lain kan nggak menyebar ya. Selain bertumbuh dia juga mampu menyebar. Jadi kalau di tempat tertentu dia menyebar lagi gitu ya. Jadi metastasis ya. Kemudian memiliki hereditas bawaan. Nah ini artinya kanker itu adalah suatu sifat yang genetik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dari riwayat warga ya. Entah itu orang tua, kakek nenek, atau apapun ya. Turunan lah ya istilahnya ya. Bukan turunan langsung pun. Kalau dia punya riwayat cancer meninggalnya. Ya itu harus hati-hati ya. Karena apa? Karena di dalam sel orang tersebut. Biasanya ya kalau dia punya riwayat keluarganya. Dia punya yang namanya oncogen. Ya atau protogen. Di mana sel tersebut nanti akan menjadi sel kanker ketika ada stimulan atau stimulus ya. Atau pemicu gitu ya. Jadi artinya kalau yang lain nggak masalah. Mungkin kalau orang yang tersebut punya riwayat dari keluarganya. Dia akan cepat menjadi sel cancer gitu ya. Kemudian ada pergeseran metabolisme ke arah pembentukan makromolekul dari nukleosida dan asam amino. Serta ada peningkatan katabolisme karbohidrat untuk energi. Seperti itu. Itu ciri-cirinya ya. Nah. Sel kanker mengganggu tuan rumah. Kenapa? Karena dia dapat menyebabkan desakan akibat adanya tumor. Kemudian penghancuran jaringan tempat tumor itu bermetastase. Lalu ada gangguan sistemik lain sebagai akibat sekunder dari pertumbuhan sel kanker. Karena metode pengobatan kanker pada saat ini ya. Pada tumor yang belum bermetastase itu dilakukan pembedahan. Kemudian dilakukan penyinaran. Jadi kalau dia belum bermetastase masih tahap istilahnya masih deteksi dini begitu ya. Jadi masih apa namanya stasenya masih stadium dini ya. Maka bisa dilakukan pembedahan. Kemudian disinar. Kalau sudah terjadi metastase itu biasanya dibutuhkan pendekatan sistemik dengan kemoterapetik. Karena dia sudah kemana-mana tuh. Gitu ya. Kankernya. Anti-kanker diharapkan memiliki toksisitas selektif. Yang berarti menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel jaringan normal. Pada umumnya anti-kanker menekan pertumbuhan sel dan menimbulkan toksisitas. Karena menghambat pembedahan sel normal yang proliferasinya sangat cepat. Misalnya sum-sum tulang, epitel, germinativum. Meposa, koliker rambut, jaringan infosit gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya sampai saat ini belum ada gitu ya. Obat anti-obat kanser atau sitostatika yang benar-benar hanya untuk sel kankernya aja sampai saat ini belum ada. Biasanya obat tersebut juga akan mengenai sel yang normal yang proliferasinya cepat gitu ya. Jadi artinya tidak semua sel yang kena tapi ada sel normal yang proliferasinya cepat gitu ya. Nah, obat anti-kanker yang sering digunakan itu ada beberapa golongan. Jadi ada golongan alkilator ya. Ini tolong dipelajari ya. Nanti ini sebagai bahan ujian. Contoh golongannya. Kemudian contoh obatnya ya. Kemudian ada golongan anti-metabolit ya. Contohnya flora urasil, sitarabin, metotrexat ya. Golongan yang mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Nah, ini kalau kayak gini golongan hormon ya. Nah, jadi artinya kalau ada ujian nanti golongan hormon gitu. Ini sekarang sekisih-kisih juga ya. Walaupun saya belum bikin soal tapi saya kasih sekisih-kisih. Jadi kalau misalnya nanti ditanya golongan obat kanser yang termasuk golongan hormon gitu ya. Pasti pilihnya adalah yang estradiol, testosteron ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau dia berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA-nya terganggu. Maka ini obatnya golongan antibiotik seperti daktinomisin, biomisin, antaciklin gitu ya. Lalu ada juga golongan akalit finca. Di mana dia bereaksi atau berikatan dengan tubulin ya. Komponen protein mikrotubulus ya. Sehingga selnya terhenti dalam bermetastase. Nanti kita coba lihat satu per satu golongannya pakai itu ya. Googling ya. Nah, efek non-terapinya apa? Antikanker merupakan obat yang indeks terapinya sangat sempit. Hati-hati ya kalau ujian nanti bisa saya keluarkan. Jadi artinya efek terapi dengan efek toksisnya itu sangat sempit. Kelebihan sedikit saja dosis terapi, dia akan menyebabkan terjadinya toksisitas. Itu namanya indeks terapinya sempit. Semuanya, semua ya, semua obat kanser menyebabkan efek toksis yang berat. Bahkan sampai menimbulkan kematian. Kenapa? Pertama, sel normalnya ikut terganggu ya. Kalau dipakai, apa namanya, obat kanker. Sel normalnya terganggu, pasti. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah orangnya tersebut pun juga tidak bisa apa? Tidak bisa pertumbuhan sel normalnya terganggu juga. Pertumbuhannya ya. Kalau sel normalnya sudah tumbuh terganggu, pertumbuhannya itu kenapa terganggu? Karena kan di sini ada penghambatan-penghambatan yang terjadi ya. Misalnya kebutuhan nutrisinya juga terganggu gitu ya. Karena kebutuhan nutrisi itu kan bukan hanya untuk sel kanker, tapi seluruh sel butuh nutrisi. Nah, kalau orang yang diterapi dengan sitostatik, nutrisinya tertahan, artinya sel normalnya sudah tidak bisa mendapatkan kebutuhan gizi kan gitu ya. Jadi makanya sampai mencapai kematian. Belum lagi efek samping dari obat kanker yang sangat parah ya. Seperti itu. Jadi ini banyak sekali masalah-masalah tercahid efek terapi dari obat kanker. Sekarang apa saja sih kira-kira masalah yang terjadi kalau diterapi dengan sitostatiknya? Itu pertama bisa terjadi, yang pasti adalah terjadi gangguan darah. Berupa apa? Lekosidnya turun dalam darah. Kalau ada kata pain ya, berarti turun ya. Lekosidnya rendah, trombosidnya rendah, bahkan bisa anemia. Kalau kayak gini diapain? Biasanya kalau udah kayak gitu kan lapor ya kepada dokter. Lalu dokter menghentikan terapinya dulu untuk sementara. Sampai dia kembali normal. Nah setelah normal terapi lagi gitu ya. Jadi memang agak sulit ya. Nggak bisa dihentikan secara benar-benar berhenti. Nggak bisa. Karena kalau dia berhenti berarti sel kankernya tumbuh. Kayak gitu. Jadi gangguan-gangguan darah itu terjadi. Kemudian bisa juga dia ditransfusi ya. Ditransfusi darah. Nah ini paling sering gangguan pencernaan. Seperti anoreksia, mual muntah, dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat obat anti-kanker ya. Nanti kita buka satu-satu klorambusil ya. Klorambusil ini adalah suatu golongan alkilator yang kerjanya lambat dan relatif tidak toksis katanya gitu ya. Tapi nanti kita lihat benar nggak? Nah dia digunakan untuk palliatif leukemia. Limpositi kronis kombinasi dengan MTX atau dactinomysin untuk karsinoma ovarium dan testis. Jadi untuk kanker yang ada di ovarium dan testis biasanya diberikan klorambusil tapi dia tidak sendiri. Dia dikombinasi dengan antibiotik dactinomysin atau dengan metotrexan. Nah efek samping walaupun dikatakan paling tidak toksis tapi tetap ya efek sampingnya mendrepesi susum pulang. Kalau digunakan dengan jangka panjang. Nah artinya apa? Akan terjadi gangguan-gangguan darah. Kemudian siklofosfamid. Nah ini juga alkilator yang paling banyak digunakan ya. Berbentuk kristal ya. Ada juga suntikan. Kemudian ini golongan alkilator lain dusufan, fluorouracil, antimetabolit citarabin, metotrexat, yang alkaloid finca, fincristin, antibiotik bleomysin, doktorubysin, dan derivat methylhydrazin yaitu procarbazin. Nah sekarang bagaimana prinsip kemoterapi kanker? Sel kanker kenapa orang kadang-kadang selalu telat penanganan gitu ya. Kenapa? Karena sel kanker baru bisa terdeteksi. Baru bisa terdeteksi kalau jumlahnya kira-kira 109 sel. Bayangin. Jadi artinya apa? Artinya kadang orang tuh suka terlambat penanganan. Stadiumnya sudah lanjut. Kenapa? Karena memang baru bisa terdeteksi kalau dia sudah mencapai akasetia. Nah kemudian adanya hubungan dosis dan respon yang jelas. Seperti itu. Jadi kalau dia misalnya terdeteksi jumlahnya sekian, kemudian langsung ditangani, biasanya bisa mengurangi sampai 90%. Kemudian prinsip kemoterapi itu adalah hubungan dosis dan respon yang sangat jelas. Jadi artinya dosis dari obat sangker itu tidak bisa dengan hitungan umur atau dengan kilogram berat badan biasanya. Biasanya dia per meter persegi hitungannya. Kemudian yang diperlukan lagi dari kemoterapi apa? Pertama jadwal pengobatannya harus tepat. Jadi kalau misalnya di kemo dengan obat sitostatic, siklus pertama kemudian diulang. Siklus kedua sekian minggu harus datang. Kalau enggak ulang lagi dari nol. Jadwal pengobatannya tepat. Kemoterapi harus dimulai sedini mungkin. Karena pada keadaan dini jumlah sel kanker lebih sedikit. Nah itu tadi yang dibilang. Kadang-kadang tidak terdeteksi, tidak ketahuan. Kemudian kemoterapi harus tertuju kepada sel kanker tanpa menyebabkan gangguan menetap. Nah ini agak sulit yang terakhir. Kalau misalnya sampai saat ini belum pernah ketemu obat kanker yang benar-benar toksik selektif. Jadi toksisnya di sel kanker, tapi tidak toksis pada jaringan normal. Sampai saat ini belum ada. Kenapa? Karena ya itu tadi. Kalau yang dihambat nutrisinya, sel normal juga perlu nutrisi. Jadi semua kena. Nah ada satu metode. Metode dibekukan. Saya lupa nama metodenya. Cryo kalau enggak salah. Metode cryo. Ini baru ya. Tapi saya enggak tahu di Indonesia ada atau tidak. Metode ini adalah metode yang dimana sel kanker itu benar-benar dibekukan. Di bawah minus. Kemudian dipecahkan. Jadi benar-benar selektif hanya di sel kanker saja. Tapi saya enggak tahu Indonesia sudah bisa atau belum. Seperti itu. Nah itu bisa yang toksis selektif. Artinya dia bisa hanya untuk sel kanker. Tapi metode itu tidak bisa digunakan kalau kankernya terjadi di paru-paru. Di jaringan nunak. Enggak mungkin dibekukan. Seperti itu. Kemudian ini sudah ya. Sifat pertumbuhan tumor ganus harus menjadi pertimbangan. Ini nanti saya akan tanya. Ini eksponensial. Jadi kelihatan nanti ada tumbuhan fase pertumbuhannya seperti apa. Biasanya dokter yang tahu ya. Beberapa sitostatik dan hormon memperlihatkan efek selektif terhadap sel dengan tipe histologi tertentu. Terus terapi kombinasi. Nah ini yang penting ya. Kalian harus ingat nanti kalau misalnya ujian. Pertama kombinasi obat kanker harus sebaiknya mempunyai mekanisme kerja yang berbeda. Jadi bukan yang sama ya. Jadi satu menghambat DNA. Satu lagi DNA juga gitu. Enggak. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat minggu lalu kan ada saya kasih kayak semacam flowchart gitu ya. Dimana sel kanker itu bisa tumbuh karena berbagai faktor. Nah kalau seandainya satu dihambat di DNA-nya maka kalau ada obat lain jangan DNA lagi tetapi dihambat di fase mitostatiknya. Seperti itu ya. Jadi artinya ada perbedaan mekanisme kerja. Karena sel kanker itu kadang-kadang ketika sudah dideteksi dia sudah menyebar kemana-mana. Jadi dari segala arah di mana memungkinkan itu dihambat. Jadi ingat ya dari mekanisme kerjanya justru jangan yang sama tetapi yang berbeda. Kemudian juga efek toksisnya itu harus berbeda. Karena kalau efek toksisnya sama itu pasti akan memperberat si penderita. Nah masalahnya obat kanker itu efek toksisnya sama gitu ya. Jadi emang susah. Susah dihindari. Kemudian masing obat harus diberikan pada masa siklus sel di mana siklus sel di mana obatnya paling efektif. Jadi biasanya obatnya itu diberikan pada saat sel itu bersiklus gitu ya. Makanya dokternya biasanya nanti kembali lagi 4 minggu siklus kedua gitu ya. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tahu, dokter itu tahu ini lagi ada siklus sel. Di mana biasanya kalau terjadi siklus sel, sel itu bermitosis, berploriferasi, itu langsung diserang gitu ya dengan obatnya. Oke. Nah jadi kita sudah selesai ya. Coba sekarang kita mau lihat contoh obat-obat kanker tadi saya udah. Jadi saya sarankan sama dengan kelas yang tadi pagi ya. Saya menyarankan sekalian buka, apa namanya, docs.com ya. Jadi nggak usah cari di mana-mana. Gampang sekali ya karena itu memang, kalau saya suka banget karena itu jelas ya dan itu dipakai oleh WHO juga gitu ya. Oke. Kita lihat tadi ya. Kita ambil contoh obat kanker satu persatu mungkin ya yang ini ya. Oke. Nah ini. Nah ini nanti kalian bisa lihat di sini ya. Ini yang paling sering dipakai siklofospamid mungkin golongan alkilator ya. Tapi sebentar. Klorambusil dulu mungkin mudah-mudahan klorambusilnya ketemu ya. Kita coba buka ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Keluarambusil, kemudian kita cari profesionalnya. Oke. Kelihatan ya di sini ya. Nah ini antineoplastik ya. Sitostatic atau alkilating agent. Nah apa yang perlu diperhatikan di sini? Pertama adalah pasti semua sama ya. Gangguan hematologik ya. Jadi efek hematologiknya hati-hati ya. Karena dia menekan sum-sum tulang, fungsi sum-sum. Jadi fungsi sum-sum itu adalah, fungsi daripada sum-sum tulang itu adalah membentuk sel. Darah merah, darah putih. Seperti itu. Sudah itu ketetakan semua ya. Kemudian kasinogen menyebabkan fatal pada neonatus ya. Dan juga menyebabkan kemandulan ya. Pada laki-laki maupun perempuan. Nah kita lihat ya. Ini biasa untuk kanker yang ini ya. Kronik, limfositik, leokimia. Kemarin sudah belajar kanker cair ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana cara kerjanya. Mungkin bisa dilihat cara kerjanya. Ini hati-hati kontraindikasi yang resisten. Nah ini kalian bisa lihat ya warning. Warning ini adalah salah satu efek samping juga. Tapi lebih berat ya. Jadi dikasih warning. Kasinogen. Fetal morbidity. Jadi kecacatan pada bayi. Cerjanin ya. Fertilitik. Mandul. Reasi sensitif. Hematologik. Kejang. Seizur ya. Kemudian beberapa reaksi lainnya. Kita lihat cara kerjanya. Di sini. Sebentar ya. Nah kita lihat di action ya. Soal saya masih terdengar ya. Terdengar, Bu. Lupa. Kenapa? Dengar, Bu. Terdengar. Sekarang kita lihat cara kerjanya. Nanti kalian begini belajarnya ya. Jadi cara kerjanya adalah dia mengganggu replikasi DNA dan transkripsi dari RNA. Sehingga sel tidak bisa membentuk sel baru. Karena replikasi dari DNA terganggu. Kemudian perubahan menjadi RNA-nya juga terganggu. Dia bersifat menekan sistem imun. Ya. Jadi artinya apa? Artinya hati-hati terhadap imunitas. Ya. Karena dia mempunyai gaya kerja yang beberapa menekan sistem imun. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian dia juga menekan limfosit ya. Sistem imun itu ada di limfosit ya. Itu tertekan. Sehingga orang yang diterapi dengan obat ini biasanya dia akan mengalami mudah sakit. Gitu ya. Imunitasnya drop. Gitu ya. Seperti itu. Nah ini ya. Ini apa yang harus diberikan kepada pasien. Kalian bisa lihat. Si persensitif kasih tahu. Hepatotoksis. Ini boleh dikasih tahu ke pasien. Kalau misalnya nanti kalian bekerja di di lapangan ketemu ya. Kalian harus kasih tahu nih. Atau ada pasien. Misalnya nggak usah dikasih tahu. Pasien yang ngeluh. Saya bisa pakai obat ini. Nah itu kalian harus tahu. Ternyata efek samping dari obat-obat tersebut. Gitu ya. Jadi ini kalian baca. Kemudian kita lihat contoh lain. Mungkin ciclofosfamid. Ini juga terkenal ya. Obat cancer yang terkenal. Ciclofosfamid. Coba kita lihat. Nah ini ciclofosfamid ya. Oke. Nah. Ini kalian bisa lihat. Ini juga sama ya. Anti-neoplastic. Digunakan untuk linfoma. Multiple myeloma. Leokimia juga bisa ya. Jadi rata-rata sama ya. Neuroblastoma. Seperti itu. Retino. Jadi kanker pada mata. Breast cancer dan sebagainya ya. Saya izin ke sahabat mandi sebentar ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Terima kasih. 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 Saya lanjutkan ya. Sikofosfamid. Jadi sikofosfamid ini. Kalau kita lihat cara kerjanya bagaimana ya. Dia kan tadi termasuk. Dia menekan sistem imun. Jadi satu lagi ya. Yang paling khas daripada obat-obat cancer ya. Atau neoplastik. Itu adalah dia menekan sistem imun. Seperti itu. Kemudian kita lihat actionnya ya. Action itu cara kerja ya. Nanti kalau kalian nyari itu di action ya. Cara kerja obat. Ini cautionnya sama ya. Dipersensitif. Kalau kalian lihat dia indeks terapinya sangat sempit. Karsinogen juga. Fatal neonatal morbiditis dan mortality juga. Nah ini hemorragis sistitis ya. Jadi ini laporan. Terjadinya perdarahan. Kemudian hematuria. Jadi ada apa ya. Urinnya berdarah gitu ya. Seperti itu. Gangguan gen itu. Kardiaktosisitas. Jadi pada jantung. Nah ini kalau kita lihat. Ini efek hematologiknya. Kan sama ya. Seperti yang tadi ya. Trombositopenia ya. Lepositnya turun. Trombositnya turun. Jadi gampang perdarahan gitu ya. Kemudian kita lihat actionnya. Kita cari di bagian bawah ya. Biasanya ada di bawah. Turun semuanya. Nah ini ya. Jadi dia sama. Cuma dia kerjanya mengganggu pertumbuhan dari sel malignan. Jadi proliferasi dari sel-sel yang ganas gitu ya. Mengganggu secara cepat ya. Metabolitnya. Jadi di sini dia sebagai polyfunctional archelating agent yang bekerja mengganggu replikasi DNA dan transkripsi RNA sehingga nanti fungsi daripada asam nukleatnya rusak. Kalau asam nukleatnya rusak otomatis sel tidak bisa menggunakan itu sebagai inti untuk membentuk sel baru. Nah tapi jangan salah. Kalau asam nukleatnya rusak berarti sel yang normal pun tidak bisa menggunakan asam nukleat untuk pertumbuhannya. Itu ya. Itu yang kalian perlu ingat ya. Oke. Sekarang ada lagi daktinomisin ya. Mungkin antidotik ya. Kita lihat bedanya di mana daktinomisin. Halo. Mudah-mudahan ada di sini ya. Dokso rubusin mungkin juga sama ya. Kalau enggak ketemu dokso atau bleumisin boleh. Supaya salah satu ya. Dokso rubusin. Dokso rubusin. Dokso rubusin. Kita ambil beliau mesin mungkin. Belfersion. Kita lihat. Ini beliau mesin juga antineoproksis pada sel. Kemudian juga yang khas di sini dia toksis pada paru-paru ya. Pulmonari. Kemudian risk daripada idiosinkrasi reaction. Jadi reaksi-reaksi idiosinkrasis yang sangat parah. Seperti misalnya tensinya turun. Kemudian gangguan mental. Fewer chills. Weging ya. Seperti itu ya. Menggigil ya. Demam ya. Dan sebagainya. Kemudian kita lihat bagaimana action-nya. Oke. Kita lihat action-nya. Jadi cara kerjanya ya. Obat ini. Dia bisa. Kalau kalian lihat ini beda sendiri ya. Nanti kalau ujian hati-hati ya. Dia langsung melawan gram positif dan gram negatif dari bakteri dan fungih. Gitu ya. Jadi anti-neoplastik dengan kerja mempunyai daya hambat terhadap atau mematikan terhadap gram positif dan gram negatif bakteri dan fungih. Seperti itu. Jadi mekanisme kerjanya secara klinik ya. Sebetulnya belum diketahui secara pasti ya. Tapi mungkin saja mekanisme kerjanya adalah menghambat DNA sintesis juga. Dan penghambatan RNA serta proses protein sintesis tersebut. Seperti itu. Dia juga menekan sistem imun. Jadi rata-rata menekan sistem imun. Nah di sini jangan salah bedanya adalah dia ada untuk gram positif dan gram negatif. Kenapa? Karena biasanya memang orang-orang cancer itu mudah sekali kena sakit infeksi. Gitu ya. Atau bisa juga kankernya itu terjadi karena memang ada infeksi yang menyebabkan perubahan dari kode gennya. Seperti itu. Nah ini nanti apa yang harus diberikan kepada pasien ya. Untuk domisin itu biasanya kasih tahu kalau terjadi misalnya kondisi sakit pada paru-paru. Rasa tidak nyaman. Batuk gitu ya. Wizzingnya batuk terus gitu ya. Mungkin harus dikasih tahu tuh pasiennya. Segala ke dokter. Nanti obatnya dihentikan, nanti diganti ya. Seperti itu. Lalu reaksi dermatologik ya dan sebagainya. Ini harus dikasih tahu kepada pasiennya. Oke. Jadi cara belajarnya begitu ya. Nanti kita selesai hari ini. Tadi mungkin kisih-kisih saya infokan lagi. Atau mungkin awal tahun depan. Kita baru ke kisih-kisih nanti saya kasih tahu dari grup ya. Karena belum ada soalnya juga percuma. Cuma intinya seperti itu. Kalian belajar dari obat-obat ini dan mulailah untuk membuat catatan-catatan kecil. Catatan kecil bagaimana cara kerja dari obat-obat ini. Kalau kita lihat mungkin sitarabin atau florouracil. Coba kita lihat lagi ya sitarabin atau florouracil. Florouracil juga sangat ini ya sering dipakai. Selamat menikmati. Nah ini cara kerjanya ya. Sama ya rata-rata mengganggu sintesis DNA, RNA ya dan sebagainya. Dia juga sama. Kayaknya sudah pernah dipresentasikan. Nanti dipelajari saja presentasinya ya. Mengganggu timidensitase. Lalu apa saja seperti dikaukan kepada pasien. Risiko terjadinya toksis pada jantung ya. Ditandai dengan apa? Nyeri pada dada, nafasnya pendek-pendek, sengal-sengal, pusing. Ya seperti itu. Jadi enggak tahan melihat sinar gitu ya, matanya silau gitu ya. Seperti itu. Risiko terjadinya efek pada sistem sarafusat. Seperti misalnya harus kasih tahu ke pasiennya. Apa sih yang terjadi kalau dia penekan kan pasien enggak tahu. Misalnya disorientasi. Jadi dia tuh kayak linglung gitu ya. Confusion ya. Lalu gangguan pada mata. Lalu enggak ada keseimbangan, koordinasi gitu ya. Balance, enggak ada koordinasi, balance dan sebagainya ya. Kemudian ini juga sering terjadi diare ya. Lalu kulit, mulutnya tuh saryawan gitu ya. Seperti itu. Kemudian disini juga terjadi burning, redness, plucking. Ya ini apa kayak kondisi-kondisi kayak alergi berat gitu ya. Kemudian tangan dan kaki itu bisa juga terjadi ya. Hal-hal seperti itu ya. Kebas ya. Lalu ini juga mungkin bisa berakibat fatal. Kalau misalnya ibunya sedang mengandung gitu ya. Nah ini kayak gini-gini ya. Jadi banyak sekali. Ya silahkan dibaca-baca ya. Masih banyak waktu. Oke. Sampai sini ada pertanyaankah? Kita absen dulu. Satu kelas doang ya hari ini ya? Iya, bu. Satu kelas. Sorry kok tadi buka. Jumitin sih. Bisa tadi sih. Bisa sekali. Sampai jumpa. Masuk kira-kira Untuk kehadiran Tarihan Saya minta bantuannya dibacakan aja Ya silahkan Kadia Hadir Kak Anita Hadir Malah hadir Bu Kak Romli Hadir Kak Yulita Hadir Kak Elin Hadir Kak Lulu Hadir Kak Septi Hadir Kak Maya Hadir Malah Kak Ayu Hadir Hadir Kak Nanda Hadir Kak Hakim Kak Hakim Ada nggak Ya lanjut Kania Hadir Muti Hadir Bapak Hadir Kak Teguh Hadir Busteri Busteri Hadir Minggu depan Minggu depan Masih ada pertemuan Nanti kita Kita lihat lagi ya Ada atau tidak Karena materinya udah kelar semua Jadi Sekarang garis besar Saya katakan Ujian kalian UAS kalian itu Adalah Multiple choice Jadi nggak saya kasih Apa namanya SI Multiple Tetap Walaupun S1 Kemudian Soalnya Belum saya tentukan Apakah 42 atau 25 Obat Materinya Dicatat aja Materinya Nanti minggu depan Kita Kalau ada Ini Materinya itu Adalah Gagal Ginjal Kronik Gagal Ginjal Akut Sirosis Kanker cair Dan kanker padat Serta obat-obat Cancer tadi Itu materinya Soal Titik berat pada obat Walaupun ada Dijalah sedikit Tapi nggak Titik berat pada obat Karena kita adalah Farmasi Jadi artinya Obat itu terkait Obat apa Golongannya apa Contoh obat Lalu mekanisme kerjanya Bagaimana Seperti itu Dan efek samping Yang terberat Kira-kira efek samping Yang khas dari obat tersebut Itu dipelajari Seperti itu Beberapa obat Mungkin akan saya ambil Dari presentasi Yang telah Dilakukan oleh Mahasiswa Silahkan dibuka-buka Lagi Seperti itu Jadi memang banyak Materinya Tapi Mudah-mudahan Ingat Apa pelajarannya Satu lagi Jangan lupa Menulis Kode Soal Tipe A Atau Tipe B Karena Takutnya Terselingset Ada dua tipe Terus Jangan lupa Tulis NPM Dan nama Jelas Jangan sampai Nggak ada nama Nanti Kalau nggak ada nama Nggak saya masukin nilainya Karena saya males Lihat-lihat Karena Karena saya males Lihat-lihat Di absen lagi Cari Satu mana Kan saya harus Extra juga Jadi kerjanya Kalau nggak ada nama Waktu itu Ada yang nggak ada Namanya Siapa Nggak tahu Kelas Bukan kelas ini Mungkin Capek Saya cariin Untung Cuma satu Yang nggak ada nama Kalau ada dua Yang nggak ada nama Bingung saya Ini kelas yang mana Jadi jangan lupa Nama Dan NPM Terus Jangan Ikut Ujian Susulan Kecuali Kalau alasan Yang sangat-sangat Berat Dan bisa dibuktikan Kebenarannya Kenapa Karena ujian Susulan itu Mungkin saja Nanti saya akan Buat Zoom Dengan saya Nanti saya Tanya Jadi saya Nggak bikin soal Tetapi saya langsung Tanya balik Ke mahasiswanya Untuk Zoom Dengan saya Nah itu Akan sangat sulit Jadi sebaiknya Ikut Terus satu lagi Yang perlu diingat adalah Kalian harus ikut Semua proses Jadi UTS dan UAS Serta tugas Tugas sudah Selesai Oke Kemudian UAS harus ikut Ketika nanti Kalian tidak ikut UAS Misal Tidak ikut Susulan pula Tidak ikut UAS Artinya Kalian benar-benar Nyatakan gugur Dan harus mengulang Bukan SP Karena Nilai tugasnya Otomatis juga gugur Seperti itu Karena tahapannya Tidak terpenuhi Seperti itu Jadi intinya Nggak usah Nyontek juga Nggak usah panik Santai aja Belajarnya jauh-jauh hari Kalau jauh-jauh hari Pasti bisa Apakah ada pertanyaan Di sini Terkait materi Atau terkait apa Silahkan Nggak ada Oke Kalau nggak ada Saya anggap Saya anggap Paham ya Semuanya Kayak gitu ya Jadi kalau nggak ada Saya anggap Paham Saya Sudahi ya Saya sudahi Terima kasih Atas kehadirannya Ditunggu aja Di chat Apakah minggu depan Bisa saya selesaikan Jadi kisi-kisi Mudah-mudahan kalau bisa kan Jadi enak ya Nanti tahun Tahun awal Apa Apa ininya Tahun depan Kita nggak usah ini lagi Gitu ya Tapi kita lihatlah nanti ya Makasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih